Oke, ini hari ini gue mau ngebahas sesuatu ya yang minimal pasti lo pernah ngeliat sekali nih ini di medsos nih ada orang pada posting ya, tulisan tuh kenapa gambar ini gak memiliki banyak penggemar seperti Ronaldo sama Messi atau kenapa gak banyak like seperti postingan Ronaldo atau Messi ini pasti lo pernah liat deh sekali, gue jamin ya kayak ngelutus kan lagi rame ya lagi demam tuh postingan-postingan kayak begini ya biasanya tuh ada gambar-gambar AI atau ada postingan-postingan foto-foto apalah yang unik nah ditambahin tulisan-tulisan ini dan kalau lo liat komen-komen ini juga monoton gak jauh-jauh deh tulisan luar biasa astaga atau subhanallah dan yang paling, kalau gue bilang paling kagak jelas sih orang kopas ya tulisan-tulisan yang kenapa ini gak banyak penggemar itu dikopas aja, ditaruh di komenan bener-bener kagak jelas kalau gue liat-liat nah ini tuh trennya ada di semua medsos kalau lo liat ya semua rata orang pada posting-postingin picture-picture kayak begini video-video kayak begini juga sama ada dan gimana ceritanya ini tren bisa nongo jadi ini tuh kemungkinan dari Facebook ya jadi kalau lo liat-liat tuh postingan yang paling ke bawah ya adanya di Facebook walaupun ada yang bilang di IG juga gue sih udah trace lebih tua yang ada di Facebook jadi startnya itu tahun 2022 ya jadi sebelum musim-musim postingan picture-picture AI itu jadi itu ada postingan picture ya ada selebrasi itu popain bola ya dia kayak berdoa di lapangan dan ini akhirnya orang pada postingin tuh tulisan-tulisan kayak begini kenapa ini gak banyak penggemar seperti Ronaldo sama Messi nah belakangan cuma dipakai tuh ke hal-hal yang berbau religius misalnya ada orang tuh lagi baca Quran pakai kaca pop besar atau orang lagi berdoa di tampil ini tulisan cuma abis ini trennya 2022 akhir itu udah sunyi senyap aja 2022-2023 sampai musimnya AI 2024 tuh orang pada posting-postingin lagi dengan tulisan yang sama cuma kali ini temanya beda jadi orang-orang pada posting-postingin ya tema-temanya tuh gambar-gambar AI misalnya bocil-bocil di Afrika atau bocil-bocil di tempat kumung atau orang-orang di tempat kumung itu bikin sesuatu hal tuh unik-unik misalnya ada botol-botol itu dibikin pesawat atau bangunan atau pokoknya dibikin pakai hal-hal yang udah di luar nalar dah itu dibikinnya pakai AI dan ini akhirnya memicu nih orang-orang ya gue bilang mungkin gak tau ya asalnya kayak boomer-boomer lah orang-orang gak ngerti atau bisa dibilang mama atau bapak-bapak yang kagak ngerti itu pada nge-like terus pada nge-share-nge-sharein di grup dibilang oh ini gambarnya luar biasa banget terus dikopas juga cuman belakangan kok gue liat-liat ini makin liar nih soalnya kenapa orang pada bikin-bikin nih berbau hal-hal tuh yang religius dibikin-bikin pakai AI pokoknya kelihatannya biar unik lah misalnya kita ambil contoh ada orang yang bikin pakai lafaz ala itu dibikin-bikin pakai gambar-gambar AI dari bukit-bukit awan lah atau pakai gambar-gambar buah-buahan sayur-sayuran pokoknya dibikin-bikin begitu dan itu yang akhirnya memicu nih sekarang orang pada ikut-ikutan juga pada bikin-bikin juga ya gue biar sih tema-temanya semua sama ya sama tulisan-tulisannya sama nah akhirnya ini tuh aslinya nge-trigger orang-orang tuh yang udah pada kesel udah pada enek mau postingan-postingan kayak gini jadi misalnya ada postingan kayak gini mereka share terus dikopas tulisannya yang sama lu jangan salah mungkin lu pikir nih orang ah ini nge-share-nge-sharein ah ini mah boomer nih padahal bukan aslinya mereka itu sarkas gitu loh mereka udah enek pengen ngomong tuh kalau trend ini tuh cringe overuse cuman ya celakanya ini jadi boomerang ujung-ujungnya karena mereka nge-share gitu buat nge-sarkas buat ngeledekin di grup-grup mereka akhirnya beberapa orang yang gak tau nih ngirain bener postingan-postingan kayak begini itu likes-nya banyak komen-nya banyak akhirnya mereka ikut-ikutan posting-posting kayak begini juga bikin-bikin hal-hal sama yang kayak AI kayak begini-begini juga terus kalau dari segi konteks sebenarnya konteks aslinya ya pas tahun 2022 itu sebenarnya pujian gitu loh pengen ngomong nih kenapa gambar nih unik sama bagus kayak begini nih gak kayak gambarnya itu Ronaldo sama Messi yang kalau dikit-dikit dipostingin sama orang tuh komennya banyak like-nya banyak atau Ronaldo sama Messi tuh posting tuh udah pasti langsung yang nge-like atau yang nge-view tujutaan itu aslinya cuman nih yang 2024 itu udah kebanyakan tuh postingan ini udah sarkas nih pengen ngeledek-ngeledekin orang-orang nih pada posting-postingnya udah kayak begini dan tema-temanya juga ngebosenin sama kalau nggak ya kalau gue bilang orang-orang di hal-hal tempat-tempat kumuh bikin sesuatu hal tuh yang di luar nalar atau semua tuh yang berbobo agama gitu dan tujuannya pun sama kayak yang dulu-dulu tuh postingan-posingan yang suka biasanya tulis tuh kalau cinta Allah like kalau sayang Allah like itu sebenarnya kan sama-sama aja kalau kita lihat ya cuman kalau gue liat dari sisi lain juga ya ini kalau gue bilang kayak udah puncak perseturuan juga nih antara orang-orang nih artis-artis tuh yang emang suka bikinin art atau video ngelawan artis-artis AI kan banyak nih sekarang orang yang nyebut dirinya artis AI gitu dan beberapa deh mereka juga songong-songong bilang kalau oh AI mah udah gak kalah sama bikinan lu pada atau bilang ntar lu semua juga kegantiin sama AI nah dengan cara ini nih dengan tren-tren ini meme-meme ini nih ini sebenarnya juga nyindir-nyindir mereka nih yang pada ngomong-ngomong kayak begitu cuman kalau menurut gue ya kalau lu mau jawabin gitu sih gampang misalnya orang pada posting-postingin nih yang begini-begini nih tulisan kenapa lukisan ini atau gambar ini gak memiliki banyak penggemar seperti Ronaldo sama Messi lu tinggal jawab emang lu siapa yang nyamain diri lu sama Ronaldo sama Messi kok gak lu bilang aja lu kebanyakan nanya goblok gue jadi pusing dirinya oke sekian gitu aja bahasan dari gue thanks for watching jangan lupa like subscribe thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax